Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video ini saya akan informasikan soal indenan motor tipe ABS sebetulnya ya karena disini ada tiga unit udah tiga-tiganya aja kita bahas nah untuk yang warna biru ini om orangnya sudah nunggu selama hampir empat bulan lama juga ya untuk tipe ABS memang agak susah Om ya untuk wilayah Jakarta Tangerang itu indennya bisa sampai tiga bulanan karena memang susah ya banyakan tipe CBS untuk saat ini produksinya dibanding tipe ABS Nah jadi untuk orang-orang yang sedang inden tipe ABS diharap bersabar makanya saya tampilkan video ini untuk menemani Om semua sambil nunggu sambil lihat-lihat dulu motornya seperti itu Om ya Nah kalau untuk wilayah Jakarta dan Tangerang Om Mas Om dapat ini nih Garnis headlamp aksesoris ini ya Om ya berbeda lagi jika Om berada di daerah lainnya seperti Jawa Barat yang dekat dengan Jakarta yaitu Bekasi Depok dan Bogor Om tidak mendapatkan aksesoris ini karena di Depok itu hanya di Jawa Barat itu hanya perbedaan ABS itu di rem dan di emblemnya saja yang berwarna gold seperti ini Om selebihnya tidak ada ya Nah akan berbeda lagi jika di wilayah Jakarta dan Tangerang Om kalau beli motor ABS dapat Garnis tank pad seperti ini berbeda lagi dengan yang tipe CBS tuh ya jika tidak ada Garnisnya tampilannya warnanya hitam dan ini yang sudah diberi cover Garnis tank pad lalu yang kedua adalah ini Om soal karpet ya atau steplur kalau Om beli yang ABS dapat dua yang pertama ini aksesorisnya yang variatif antara karet dan aluminium yang berwarna biru ini ya kenapa biru itu plastik ya biru kalau dicopotin dari aluminium sedangkan untuk yang tipe CBS hanya seperti itu aja Om berwarna hitam karet nah untuk yang ABS kalau Om beli itu dapat dua pertama dapat karet yang seperti itu lalu dapat aksesoris yang seperti ini lalu dimana Om karetnya ada di bawah jok ini ya kita lihat nih nah itu ya ini dia karpet karetnya dan ini adalah Garnis muffler yang akan terpasang di sini Om nanti nah itu belum terpasang ya nanti kalau Om nya lagi pada istirahat Iya karena ini jam istirahat Om motor datang keujanan itu informasinya Om sedetapa beberapa sedikit saja informasinya tentang perbedaan yang CBS dan ABS untuk wilayah Jakarta dan Tangerang ya kalau dibandingkan dengan wilayah Jawa Barat berbeda lagi begitu jadi nanti kalau misalkan Om om kok saya beli yang ABS tidak dapat itu ya saya tanya wilayahnya dimana gitu ya kalau wilayahnya Jakarta dan Tangerang saya akan tanya lagi beli motornya dimana gitu takutnya Om tinggal di Jakarta beli motornya di Bekasi misalkan begitu ya pasti nggak bakalan dapat aksesoris ini harganya pun lebih murah kenapa disini dapat aksesoris harganya pun tinggi Om ya 35.917.000 rupiah gitu berbeda lagi dengan harga yang di Depok di Bekasi dan di Bogor begitu kalau misalkan orang Bogor mau ngambil motor ke Jakarta orang Depok ngambil ke Jakarta orang Bekasi ngambil ke Jakarta kita kena itu ya kena apa biaya pelanggaran wilayahnya yang harus Om bayarkan dari sekitaran 300 sampai dengan 1 jutaan tergantung wilayahnya ya Om ngambil dimana seperti itu ini mohon maaf Om agak kotor habis kehujanan ya sama Omnya belum di bersihkan karena lagi istirahat nah selain warna biru ini turun juga di dealer ini tipe CBS Om ya memang kebanyakan untuk wilayah Jakarta dan Tangerang dan Jawa Barat juga sih ya kalau saya rasa itu kebanyakan tipe CBS sih Om yang turun motornya dibanding tipe ABS jadi saran dari saya untuk Om yang sedang inden tipe ABS solusinya cuma satu sabar aja nunggu sampai motornya dapet pasti dapet nggak Om? pasti dapet Om ya pasti akan dikasih oleh dealer-nya kalau misalkan dealer-nya sudah turun seperti ini ya dealer-nya sudah dikirim motor ABS nah dari dealer itu nanti akan didistribusikan ke konsumen berdasarkan urutan ya seperti itu kalau misalkan di nomor urut yang pertama ditelepon nggak bisa ya nggak nyambung-nyambung ya pasti Om yang di urutan keduanya akan ditelepon seperti itu apalagi sekarang ya Om ya tanggal tua begini biasanya dealer semua akan closingan akan tutup buku mau ganti bulan nah biasanya dealer itu akan buru-buru mengeluarkan motornya harus segera diproses faktur dan STNK biasanya begitu makanya ya buat Om yang lagi inden kalau pengen motornya buru-buru jangan suka matiin handphone lalu jika kredit DP-nya disiapkan jangan sampai kayak kemarin motor ABS-nya turun DP-nya ternyata kepake karena kelamaan inden kelamaan nunggu nah pada akhirnya ketika motor datang dia tidak sanggup bayar DP karena DP-nya kepake pada akhirnya motornya dikasih ke orang begitu Om saya rasa kalau Om tidak ya kalau Om sudah dipersiapkan begitu dealer telpon langsung ditransfer ya seperti itu aja Om ya kalau mau transfer usahakan minta nomor rekening dealernya ya Om ya nah atau Om transaksi langsung ke dealernya saja gitu ini untuk yang warna putih ya Om ya tipe CBS sedangkan yang di sebelahnya adalah untuk yang warna merah tipe CBS juga saran dari saya kalau gak mau lama-lama inden ya beralilah ke tipe CBS Om dibanding ABS gitu kalau untuk di wilayah Jawa Barat perbedaannya hanya rem dan emblem saja kalau untuk di wilayah Jakarta dan Tangerang memang banyak perbedaannya ya seperti emblem aksesoris dan lain-lain begitu Om informasinya hari ini turun 3 unit yang ABS-nya cuma 1 unit sudah ditunggu sama orangnya yang inden selama hampir 4 bulan dan senang sekali dia ya tadi di telpon berbunga-bunga dia akhirnya katanya penantianku tercapai sudah ABS matte blue punya saya turun katanya seperti itu nah sayangnya orangnya kerja ya Om ya kalau orangnya gak kerja dia mau kesini saya akan syuting langsung gitu tadinya mau seperti itu sih hahaha ya oke karena ini akan dikirim ke rumahnya lalu ini cuacanya kurang bagus agak mendung dan agak gerimis Om tadi bekas hujan juga tadinya saya mau ikut ya mau nge-suit saat pengiriman motor ke konsumen saya putuskan tidak jadi hanya shoot disini saja seperti itu Om informasi dari saya silahkan kita ngobrol di kolom komentar jika ada pertanyaan jangan lupa di subscribe di like di komen di share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati